yo what's up guys apa kaps hey what's up balik lagi dengan gue di mister tutorial oke kali ini gue akan mengajak kalian cara buat intro 3d dengan android kalian pertama kita buka aplikasi namanya pixel lab udah buka lanjut kita downloadnya di playstore juga ada pixel lab oke sekarang udah masuk ke aplikasinya ini ada new text klik yang huruf A ini huruf A gede di bawah capital A edit nah kita ganti tulisannya misalnya bogor soek terserah kalian ya tulisannya bisa kalian edit edit dulu disini ini gedenya seberapa tuh segini aja oke ini yang paling penting woi ini yang paling penting cara jadi eh kita itu dulu biar bagus ini fontnya kita ganti dulu biar bagus biar lebih tebel gitu kita cari yang agak tebel ini udah kalau udah kita jadikan 3 dimensi dulu gini klik yang 3d text enable depthnya kita gedein segini ya kira-kira terus warnanya juga kita ganti color gradient warna merah nah kayak gini aja oke kalian harus ingat backgroundnya kita mau jadiin transparan ya klik yang ada persegi 2 nih di bawah ini langsung aja klik terus ubah jadi transparan nah kita cocokin dulu dimana tengah-tengahnya oke udah kalau udah begini kalau udah begini langsung aja di save dulu save as image langsung save to gallery tungguin tungguin oh iya kalian juga harus download template-nya di youtube ya saya udah nyiapin template terus ini intro intro woi intro notex nah kan udah nih kita carinya yang baru terbit hari ini baru di upload hari ini biar baru sedikit orang yang lihat ini langsung aja langsung aja tapi jangan ada watermark ya oke cari aja terus salin itunya bagi salin tautan sab abis disalin tautannya buka browser terus ke buka ke browser tulis tulis apa save from salah saya save from ini ini buka yang paling atas masukin url yang tadi kalian udah copy ya habis itu langsung download aja udah saya udah download tadi langsung aja kita masuk langsung aja kita masuk ke kain master langsung kita masuk oke kita udah masuk kain masternya sekarang kita klik media browser kita cari untuk kita download yang template yang tadi kita cari di youtube sudah kita download kita pencet ya ini sudah download oke langsung aja kita klik layer terus image tadi yang tadi kita edit nih pixel lab di abrogorswag kita kirikan tulisannya terus kita boleh edit nih animation overall animation out animation ini animation tuh cara masuk cara masuk textnya kalau overall animation pasti tengah-tengahnya textnya tuh mau ngapain mau goyang-goyang mau ngapain jadi adanya di overall animation kalau out animation animasi ya keluar tulisannya tuh keluar oke kita gedein dulu sampai durasinya habis nah udah saya mau ganti overall animation aja jadi blink show oke mantap kita coba kita coba ooh dariulang dariulang terlalu Oke kalau udah Kita klik yang ini Langsung save video to gallery Oke segitu aja Video dari gua Jangan kemana-mana jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Oke Jangan lupa like Dan komen Terus di Di komen apa video apalagi yang mau dibikin Tutorial apalagi yang mau dibikinin Tanya segala macem Apa yang kalian tanya Jangan tanya segala macem Yang saya tidak bisa Oke kita coba Saya follow sosial media gua di deskripsi Ada Oke segitu dulu Selamat Selamat jalan Udah pokoknya udah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati